Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Vick Project Continue Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas Cara mengatasi tarik tunai Gopay di ATM PCA sedang diproses Oke, mungkin ini ada terjadi beberapa kendala Untuk kalian yang mungkin terjadi kendalanya sedang diproses pada bagian ini Oke, disini kita akan langsung melakukan padatkan tunai saja Seperti biasa masuk ke Gopay, kemudian pilih gemenuh transfer di bocok kiri bawah Jadi disini saldo masih Rp105.000 ya, untuk biaya adminnya Rp5.000 nanti Pilih transfer, kemudian langsung pilih tarik tunai di bocok kanan atas Oke, kita akan langsung praktek saja disini Kemudian diisikan dan pilih nominal Rp100.000 ya Tentu disini sesuai saldo yang tersedia Kebetulan saya memiliki saldo Rp100.000 Ya, terkena Rp5.000 ya, langsung klik konfirmasi dan tarik saja di bawah Jadi disini harus memiliki saldo kurang lebih Rp5.000 dari nominal penarikan Dan Rp5.000 itu adalah biaya administrasi penarikan melalui ATM PCA Oke, kemudian klik konfirmasi dan tarik di bawah Lalu disini ya, tentu akan mendapati dan melewati proses verifikasi Masukan pin kopai dan verifikasi fingerprint Kemudian disini sedang diproses Jadi sampai disini jika kode transaksi ataupun ID pelanggan tidak muncul Ataupun kode transaksinya tidak muncul seperti ini Ya, biasanya terjadi dikarenakan kita melakukan transaksi di malam hari Kurang lebih-lebih dari jam 11 malam Ataupun lebih dari jam 10 malam Jadi tidak disarankan melakukan transaksi tarik tunai kopai ini lebih dari jam 10 malam ya Melalui ATM biasanya untuk sistem dari kopainya terkendala Nah disini kita akan langsung melakukan proses saja untuk penarikan tunai Jadi untuk kalian yang mungkin mengalami kendala untuk ATM PCA ataupun tarik tunai PCA Menggunakan aplikasi kopai sedang diproses Biasanya itu terjadi dikarenakan kita melakukan transaksi di malam hari Dan ini tadi saya melakukan tarik tunainya kurang lebih masih di jam 6 ya Dan tidak masalah otosistemnya masih bekerja secara normal Ya, disini masukkan saja ID pelanggannya Dan tentu ini pasti berhasil ya Karena saya melakukan transaksi pun tidak lebih dari jam 9 atau jam 10 malam Ya, seperti biasa kalian inputkan saya di atas Untuk kode transaksi ID pelanggan dan kode transaksinya Seperti biasa kita akan input terlebih dahulu Oke, ya kemudian benar dan disini masukkan kode transaksi seperti biasa Oke, sudah tentunya Pasti berhasil ya Nah, kemudian jika salah tekan salah disini input transaksi kodenya salah ya Kita klik salah Ya, kalian input ulang seperti yang terapada layar sebelah kiri ya Untuk screenshotnya Kemudian tekan benar Oke, tentu saja disini setelah kita klik benar Langsung diproses oleh mesin ATMnya Dan tentu saja disini Wah, akan keluar dari mesin ATM Oke, jadi untuk kalian yang mungkin mengalami kode transaksi Ataupun transaksi sedang diproses Kemungkinan di copy-nya sedang terjadi gangguan sistem Dan boleh kalian coba beberapa menit ke depan Ataupun beberapa saat lagi Dan boleh coba juga besok di pagi ataupun sore hari Jadi, untuk informasinya saya baru saja Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye